KORBAN PERAHU TERBALIK DITEMUKAN KELUARGA HISTERIS Angis histeris keluarga korban, perahu kelotok yang tenggelam di sungai Barito tak dapat terbendung lagi Saat ketiga jenazah tiba di rumah sakit umum daerah Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara Seorang ibu bahkan jatuh pingsan, tak kuasa menahan kesedihan Setelah dua hari menanti kabar dari tim SAR gabungan dan mendapati keluarganya tak dapat diselamatkan Ketiga korban adalah Francisco, M. Ilham dan Irwan Suseno Saat peristiwa naas ini terjadi ketiga korban bersama seorang rekannya yang selamat Bermaksud mencari air bersih ke desa seberang menggunakan perahu kelotok Namun naas dalam diperjalanan pulang perahu yang kelebihan muatan ini tiba-tiba kemasukan air dan terbalik Hingga menghanyutkan keempat penumpangnya Bang, apa? Airnya masuk Nah disitu udah full, udah setengah kelotok Langsung ke bawah Nungsek ke dalam Proses pencarian para korban dilakukan tim SAR gabungan bersama masyarakat selama dua hari Berlokasi sekitar 200 meter dari titik awal perahu kelotok tenggelam Korban ditemukan sekitar pukul 9.30 Di sekitar lokasi ya antara 100 sampai 200 meter dari tempat lokasi itu penemuan yang pertama Rencananya dua jenazah akan diterbangkan ke Jakarta dan Medan Sementara satu korban lainnya sudah dibawa pihak keluarga ke rumah duka di Muara Teweh untuk dimakamkan Terima kasih telah menonton sekarang